Kalau misalkan poda jabat tidak mengeluarkan data ini, berarti tidak ada data bantol. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel Youtubenya. Freddy Sudaryanto Spot masih seputar kasus Jalan Jagak Subang sore ini. Saya akan coba membahas masalah kembali adalah masalah bantol. Karena masih agak rame ini masalah bantol ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe di channel Youtube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah SWT dengan riski yang banyak, maraukah, dan berlimpah. Amin. Dan senantiasa kita doakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibnah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan alam marhumah Ibu Oltuti dan Amelia dalam keadaan khusus nohutimah. Amin. Dan doakan polisi kita supaya bisa mengungkap kasus ini. Baik, banpol. Setiap ada hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi yang selebih krusial, maka informasi itu akan kita ikuti terus. Banpol. Kalau banpol ini diramekan dengan salah satu channel Youtube yaitu luruskan. Karena terus digembar-gemborkan masalah banpol mulai dari masalah editan, kemudian potoknya, kemudian sosoknya. Sekarang lagi dibahas masalah sosoknya. Ada apa tidak? Kembali lagi bahwa memang awalmu asal daripada banpol itu kan kita lihat adalah pada saat ada Danu yang menyangka bahwa itu polisi di TKP tanggal 19 dan keluar statement dari Yoris bahwa ada banpol dan kenal dengan banpol tersebut namanya siapa dan sering lalu-lalang di polsekannya. Itu disampaikan oleh Yoris. Nah sebenarnya karena Yoris sendiri mengenal, saya kenal, itu kan waktu diwawancara oleh TV nasional yaitu TV One waktu itu ya, dan sempat memperlihatkan HP-nya dari Yoris itu, kenal nggak ya? Kenal, ini sering lalu-lalang di polsek. Nah itu sebenarnya juga harusnya ditanyakan kepada Yoris ya, apakah memang benar adanya orang itu? dan kalau memang ada tinggal, kalau memang selalu-lalu-lalang di polsek, ya tinggal ditanya ke polseknya kan gitu. Itu sebenarnya sudah jelas. Sebenarnya yang dikejarkan harusnya kan Yoris, bukan Danu. Kalau Danu kan dia menyangkanya awal dari pertama bilang, dan Danu bilangnya adalah polisi kan gitu kan. Nah waktu Yoris diwawancara oleh pihak TV One, mengatakan bahwa saya kenal itu, katanya kan. Sering lalu-lalang di polsek, katanya gitu ya. dan sempat menyebutkan nama juga kan untuk Yoris. Baik, tapi saya akan coba membahas masalah bahan pol, tapi sekarang adalah keterangan dari Kombes Pol, Kabit Humas Kombes Pol, Ibrahim Tompo ya. Ini mewawancaranya, tanggal 28 April, jam 12.44 ya, berarti kemarin, hari Rabu ya. Hari Rabu. Baik, saya bacakan aja. Kasus Subang memulai babak baru. Sosok ban pol yang selama ini jadi misteri, jadi salah satu kunci untuk mengungkap kasus ini. Penjelasan terbaru dari Kabit Polda Jabar, Kombes Pol, Ibrahim Tompo pada hari Rabu, tanggal 27 April 22, kemarin, terutama klarifikasi tentang siapa sosok ban pol. Saksi dan barang bukti bisa memperkuat pencarian tersangka. Pihak kepolisian sangat hati-hati untuk mengungkapkan tersangka, karena waktu bergerak terus hingga hampir memasuki bulan ke-9, belum ada titik terang. Polda Jabar masih terus mengejar tersangka pembunuhan tersebut, dan meramu data-data dari saksi dan alat bukti. Uji forensik TKP, penyebaran sketsa wajah, pemeriksaan ratusan saksi, sudah dilakukan pihak kepolisian, hasilnya belum signifikan. Tentang sosok ban pol. Nah, ini dia. Tentang sosok ban pol. Ditanyakan pihak laman WhatsApp oleh tim Des Jabar pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022. Wah, hari Selasa ini ya. Kira-kira, sejauh mana ban pol atau bantuan polisi yang dimaksud? Apakah ada keterlibatan di sana? Nah, demikian pertanyaan Des Jabar. Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Ungkap Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam keterangan tertulisnya kepada desjabar.com kemarin 26 April 2022. Ulangin lagi. Kira-kira, sejauh mana ban pol atau bantuan polisi yang dimaksud? Apakah ada keterlibatan di sana? Demikian pertanyaan Des Jabar. Dijawab, Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Nah, ini maksudnya apa ini ya? Bahwa Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Data ini berarti data ban pol kalau gitu. Berarti tidak ada data ban pol di kepolisian. Ya, berarti tidak ada data ban pol di kepolisian. Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Ungkap Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam keterangan tertulisnya kepada desjabar.com kemarin 26 April 2022. Nah, ya. Ini. Mati dia. Biar nggak saya screenshot lah. Biar saya langsung aja. Dari Des Jabar. Jadi, tentang sosok ban pol itu, Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Dan ini harus dicermati secara ini ya. Karena, artinya apa gitu ini? Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Ungkap Kombes Pol Ibrahim Tompo. Pertanyaannya tadi kan masalah ban pol. yang kira-kira sejauh mana ban pol, bantuan polisi yang dimaksud, apakah ada keterlibatan di sana? Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Apakah memang tidak ada data ban pol di Pol Dajabar? Ataukah memang tidak ada ban pol di Pol Dajabar? Apakah, aduh, ini jadi menarik ya. Menarik sekali ini. Karena, apakah ada keterkaitan dengan, apa namanya, keterlaikan Kombes Pol Pak R.D. Caniago yang mengatakan tidak ada keterlibatan ban pol. Sekarang, sama-sama juga Kabin Rupas mengatakan bahwa Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Ini juga tidak bisa diambil langsung ya. Apa namanya, tidak bisa diambil. Harus dicernah dulu kata-kata ini nih. Jangan sampai salah nanti ya. Jadi, tapi ini kata-kata seperti itu. Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Sehubungan dengan pertanyaan tadi masalah ban pol. Silahkan nanti komentar dengan kalian ya. Jika, apa ini arti pemahaman dari kata-kata dari Kabin Rupas, Pol Dajabar, Ibrahim Tompo. Sekali lagi saya ucapkan, Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Sehubungan pertanyaan masalah ban pol. Apakah ada keterlibatan di sana ban pol? Pol Dajabar tidak mengeluarkan data ini. Aduh, ini menarik nih. Ini menarik, benar. Ini menarik nih. Ya, jadi, karena kan yang bicaranya aparat ya, dan ini kan Kabit Humas lagi kan. jelas-jelas adalah apa namanya, bidang, kepala bidang yang mengeluarkan statement daripada para penyidikan gitu ya. Tentunya ini didapat dari para penyidikan gitu. Dan tidak, tidak ada mengeluarkan data ini. Berarti data ban pol kalau begitu ya. tapi harus dicermati lagi. Tapi ini menarik. Kita ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!